Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya santri asing pandawa jadi dalam video kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian ya speaker subwoofer tapi uwarannya 12 inci mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari speaker subwoofer uwaran 12 inci tapi masih bingung mau pakai speaker apa jadi video ini tepat sekali ya kalian tonton dan kalian klik video ini jadi jangan kalian skip skip agar kalian bisa tau mana yang paling recommended buat kalian dan mana yang paling pas buat kalian oke sebelum lanjut ke dalam videonya bagi kalian yang belum subscribe channel saya bisa kalian subscribe dulu ya agar kalian tidak ketinggalan dengan video video yang akan saya upload selanjutnya dan terima kasih pada kalian yang sudah subscribe channel saya tetap dukung terus akan saya makin bersemangat buat konten konten tentang audio ya dan channel saya bisa lebih berkembang lagi oke kita langsung saja masuk ke subwoofer yang pertama yaitu speaker subwoofer Mbasi E128 nah jadi speaker subwoofer Mbasi ini adalah subwoofer 12 in yang murah meriah ya yang juga haris manis di online shop terutama ya karena ya itu nomor satu harganya murah kualitasnya juga lumayan ya jadi untuk ukuran harganya segitu tapi bisa dapat subwoofer dengan watt yang cukup besar oke kita lanjut ke spesifikasinya untuk subwoofer Mbasi E128 jadi spesifikasinya adalah subwoofer 12 in kemudian suara bass mantap katanya saya belum membuktikan kemudian magnet 50 oz kemudian magnetnya ya maksudnya ya kemudian 2 voice coil 4 ohm kemudian frequency response nya 40hz sampai 3 kHz kemudian mounting depth 5,5 nah jadi itu tadi ya apa namanya spesifikasinya untuk Mbasi E128 mungkin speaker ini yang sedang kalian cari ya mungkin bisa menjadi pilihan kalian dan semoga bisa kalian temukan di toko online dengan harga terbaik atau harga termurah oke kemudian kita lanjut ke supplier subwoofer 12 in yang selanjutnya yaitu Leg HG LG 12982 nah lagi lagi ini saya rekomendasikan Leg HG ya Leg HG itu hadir di setiap segmen baik itu untuk 6 in 8 in dan 10 in atau 12 in juga hadir lagi ya Leg HG karena Leg HG itu brandnya sudah terkenal ya sudah istilahnya sudah terbukti gitu loh kualitasnya sudah banyak yang membuktikan termasuk saya juga sudah pernah pakai ya nah jadi untuk subwoofer 12 in Leg HG ini saya rekomendasikan untuk dengan tipe LG 1298 nah jadi berikut adalah spesifikasi subwoofer Leg HG 1298 ya yaitu subwoofer 12 in atau 305 mm kemudian daya watt maksimal 400 watt kemudian lebar daerah frekuensinya 30 Hz sampai 2,7 kHz kemudian magnetnya 0,85 T kemudian berat magnet 1,38 kg kemudian atau 48,60 offset voice coilnya 49,50 mm nah jadi ini mungkin bisa jadi kalian pilihan kalian ya untuk subwoofer 12 in kalian di rumah karena ya untuk suaranya kalian bisa mungkin bisa nonton di youtube dulu ya gimana suaranya tapi yang jelas untuk Leg HG itu sudah tidak meragukan lagi untuk kualitas suaranya nah kemudian kita masuk ke subwoofer yang selanjutnya yaitu ADS GP12 jadi saya rekomendasikan ini juga karena banyak yang sudah membuktikan sudah banyak yang membeli ya di online shop juga banyak bisa kalian cari juga nah ini harganya sekitar 1 jutaan ya lumayan juga ini untuk harganya nah karena harganya mahal juga spesifikasinya pasti ini juga bagus ya jadi berikut adalah spesifikasinya ini itu subwoofer 12 in maksimal power 1200 watt sudah cukup sangat cukup ya kalau untuk di rumah 1200 watt kemudian 3 lapis magnet challenge kemudian 3 inch voice coil 4 ohm kemudian 150 oz magnet kemudian SPL nya 89 decibel frekuensi frekuensi responnya 20hz sampai 250hz nah jadi subwoofer ini walaupun terbilang lumayan mahal 1 jutaan tapi spesifikasinya sudah lebih dari harganya ya kalau menurut saya ya udah triple magnet magnetnya trip apa namanya 3 lapisan kemudian voice goal nya 3 inch kemudian daya sudah 1200 watt itu sudah sangat cukup ya kalau menurut saya kalau untuk dipakai di rumah atau di dalam ruangan nah jadi kita lanjut saja ya ke subwoofer yang selanjutnya ini yaitu LM12DDMK2 nah jadi subwoofer ini juga termasuk salah satu subwoofer impian saya ya kenapa? karena tampilannya itu loh gahar banget ya sangat dan yang terkesannya itu kuat rangkanya itu kokoh gitu loh terkesannya ya gahar gitu loh subwoofer gahar walaupun harganya itu cuma 1 jutaan ya tapi kita bisa dapetin spek yang lumayan bagus ya dan bentuknya juga bagus kalau untuk dipamerin nah untuk spesifikasinya nah sebagai berikut double magnet subwoofer kemudian perfect size for SPL lover nah jadi subwoofer ini diciptakan untuk kalian pecinta SPL kemudian 400W RMS kemudian 800W power handling tapi ini daya wattnya itu masih sampai 1000 ya kemudian frekuensi responnya 20Hz sampai 500Hz kemudian dual voice coil 65mm 4 ohm SPL nya 90dB nah jadi ini salah satu subwoofer apa ya namanya yang saya inginkan gitu loh karena tampilannya itu bagus ya gahar kalau ya kalau dilihat itu gak gampang posan gitu loh magnetnya juga besar double magnet nah subwoofer ini dengan bisa kalian cari dengan harga 1 jutaan ya nah kita lanjut ke subwoofer yang selanjutnya itu JBL JT5 nah jadi JBL JT5 adalah subwoofer 12 in ya nah kalian tahu untuk brand JBL atau merk JBL sudah juga sudah tidak bisa diragukan lagi ya karena sudah terbukti bahkan di luar negeri atau dimanapun juga masih apa ya namanya ini termasuk brand kualitas yang terkenal bagus gitu loh nah jadi untuk JBL ini saya juga rekomendasikan kalian kepada kalian ya nah untuk JBL JT5 ini masih terjangkau ya itu sekitar 1 jutaan sama kayak LM12DD masih 1 jutaan subwoofer 1 jutaan namun untuk kualitas atau hasil suara atau kualitas suaranya itu sudah sangat cukup ya kalau menurut saya kalau untuk digunakan di rumah dalam rumah oke jadi spesifikasinya untuk JBL JT5 adalah sebagai berikut subwoofer 12 in impetensinya 4 ohm polypropenon hovercon material kemudian hero rubber saron nah jadi pinggirannya itu sudah pakai karet sudah tidak pakai busa lagi ya untuk sekelas JBL kalau pakai busa itu gimana orang brand bagus brand besar ya berkualitas masa subwoofernya pinggirannya masih pakai busa jadi JBL ini sudah pakai karet jadi untuk suara sudah jelas enak di telinga kemudian progressive speeder nah itu tadi ya spesifikasinya untuk JBL JT5 mungkin bagian yang punya budget lebih atau bagian yang tercinta sound quality atau kualitas sound atau kualitas suara yang bagus yang enak di telinga kalian bisa pilih JBL ini ya saya rekomendasikan sekali kepada kalian pokoknya untuk subwoofer 12 in yang selanjutnya adalah cello pro 12 nah kali ini cello juga hadir di segmen yang 12 in ya karena ya kita tahu kemarin saya sudah bahas cello V8 yang rekomendasi yang rekomendasi subwoofer 8 inci kalian bisa cek videonya ya nah sekarang saya rekomendasikan cello pro 12 untuk spesifikasinya subwoofer cello pro 12 adalah sebagai berikut 12 in subwoofer 750W RMS DV dual face coil 2 OHM kemudian main dan makanan nya 70 OZ ya untuk cello saya mah gak banyak komentar ya sudah ya udah gak bakalan kecewa kalau kalian beli subwoofer yang satu ini ya sudah mungkin sudah pasti kalian puas dengan subwoofer yang satu ini ya dan saya gak mau banyak komentar soal desain juga sudah bagus sudah ganteng sudah gahar ya saya tidak bisa berkomentar banyak silahkan bisa kalian nilai sendiri ya cello itu brand yang gimana bagus atau tidak kalau saya saranin ini rekomendasi Cirelli ya buat kalian ya jadi itu ya video rekomendasi untuk subwoofer 12 in dari yang paling murah sampai yang lumayan mahal kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian sesuai budget kalian ya banyak sih subwoofer 12 tapi inilah yang saya rekomendasikan kepada kalian karena subwoofer yang saya sebutkan di atas tadi itu sudah banyak yang menggugtikan kualitasnya ya oke cukup sih kan video kali ini semoga bisa bermanfaat terimakasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih